Kamu telah melakukan banyak hal buruk di masa lalu, tapi kakek selalu menutup mata terhadap hal itu. Namun, aku tidak pernah menyangka kamu akan bekerja sama dengan rumah sakit untuk mengangkat rahim Alexaku. Lalu ada Amanda. Selama bertahun-tahun, dia menjunjung tinggi tanggung jawabnya terhadap keluarga Geraldine. Meskipun dia bukan ibu kandungmu, dia mengorbankan dirinya dan putrinya sendiri hanya untuk membuat kalian merasa nyaman. Namun, apa yang kamu lakukan sebagai balasannya? Kamu menyuruh seseorang untuk menculiknya. Begitu Arsi mendengar kakeknya menyebutkan dua kejadian ini, matanya membelalak kaget, apakah Alexa memberitahumu? Aku sudah mengetahuinya sejak awal, kakeknya langsung menyelah sejak awal. Dengan kata lain, aku menghabiskan setiap hari menghadapi cucu perempuan yang begitu kejam, tetapi tidak pernah melihatnya kembali. Sebaliknya, aku mendapati diriku semakin kecewa padanya. Akibatnya, kakek tidak lagi merasakan simpati sedikitpun terhadapmu, kata kakeknya dengan dingin. Arsi memikirkan tentang tindakan yang telah dia lakukan begitu lama, dan bagaimana dia mengira keluarga Geraldine sedang bermain di tangannya. Hati Arsi tiba-tiba menjadi dingin. Faktanya, dia mulai menertawakan dirinya sendiri. Sepertinya dia terlalu egois. Saya kira kalian semua menganggap saya idiot. Ternyata, di depan keluarga Geraldine, mereka sudah melihatnya sejak awal. Kalian benar-benar tahu cara berakting. Pantas saja kalian menciptakan aktris seperti Alexa. Kalian semua harus pergi dan menjadi aktor, teriak Arsi pada kakeknya dan yang lainnya. Keluar. Kalian semua, aku tidak tahu. Aku tidak ingin bertemu dengan kalian. Pergilah. Jadi ini adalah penghinaan sebenarnya yang diberikan Alexa padanya. Dia sangat terhina sehingga dia ingin menggali lubang dan mengubur dirinya di dalam. Kakeknya dan yang lainnya tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka hanya memanggil penjaga pribadi dan memintanya untuk menjaga Arsi sebelum mereka meninggalkan rumah sakit dan menghilang dari pandangan Arsi. Nona Arsi, kamu perlu istirahat. Ngomong-ngomong keluarga Geraldine dikelilingi oleh kabar baik. Saya melihat foto-foto di koran dan sepertinya Nona Alexa juga sedang hamil. Penjaga itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah koran untuk menunjukkan kepada Arsi setelah kakeknya dan yang lainnya pergi. Apa katamu, Arsi menoleh untuk melihat wanita itu. Meskipun dia berusaha keras untuk menyembunyikannya, kebanyakan dokter dapat dengan mudah mengetahui bahwa dia jelas sedang hamil beberapa bulan. Alexa juga hamil, itu tidak mungkin. Karena kata-kata penjaga itu, Arsi segera mengambil koran itu dari tangannya dan memindai foto Alexa secara detail. Bahkan jika dia tahu aku mencoba mengangkat rahimnya, memang benar dia tidak bisa hamil. Kamu bohong padaku, Nona Arsi, walaupun saya sudah pensiun, saya masih punya pengalaman lebih dari 20 tahun. Kalau saya bilang dia hamil, maka sudah pasti. Terserah kamu mau percaya atau tidak, dihadapkan dengan keraguan, wanita itu hanya menekankan apa yang dilihatnya. Kenyataannya, tidak sulit untuk mengatakannya. Tapi, karena rumor sebelumnya bahwa Alexa tidak bisa hamil, tidak ada yang berpikir sebaliknya. Arsi mencoba membayangkan sosok Alexa terkini secara detail. Pada akhirnya, bibirnya melengkung ke atas mengejek diri sendiri. Apakah ada bedanya bagiku apakah dia hamil atau tidak? Aku sudah kehilangan segalanya. Bagaimanapun, semua orang di keluarga Geraldine sudah tahu tentang perbuatan buruknya. Apakah masih ada yang akan menunjukkan rasa kasihan padanya? Tidak. Saya yakin kamu akan mendapat banyak uang jika kamu mengungkapkan hal ini kepada Papa Razi, canda penjaga itu. Selama beberapa hari terakhir, karena akhir tahun, perhatian semua orang terfokus pada penghargaan Adipurna. Penghargaan Adipurna merupakan pengakuan dari para profesional di bidangnya. Juri utama tahun ini adalah pemenang The Adipurna Lifetime Contribution Award sebelumnya. Di bawahnya terdapat dua pemimpin tim dan lebih dari 20 artis, aktor, dan sutradara berpengalaman. Tuan Atala adalah salah satu dari pemimpin tim ini. Karena hampir waktunya untuk mengumumkan nominasi untuk semua kategori, para juri dengan panik berusaha untuk mendapatkan suara mereka. Namun, Kenzie hanya mendaftarkan Alexa untuk penghargaan pendatang baru terbaik menggunakan pianis. Penghargaan pendatang baru terbaik, ini tampak seperti penghargaan yang mudah untuk dimenangkan. Namun kenyataannya, nominasinya banyak sekali dan semuanya sama-sama berbakat. Para juri harus melalui tiga putaran pemungutan suara untuk memilih sepuluh yang terbaik untuk diskusi. Akhirnya, melalui metode eliminasi, mereka akan menentukan lima nominasi terakhir. Tentunya setiap orang masih harus sabar menunggu untuk melihat seperti apa hasil yang didapat pianis. Sementara itu, pemungutan suara penonton juga sudah dimulai. Begitu pemungutan suara dimulai secara online, para penggemar langsung berbondong-bondong memberikan suaranya. Saat ini, selingan kecil terjadi. Karena karakter Alexa dalam film terbarunya sangat populer, banyak penggemar memutuskan untuk memberikan suaranya. Begitu banyak penggemar yang mencoba masuk pada saat yang sama, sehingga situs web tersebut akhirnya mogok. Ketika pemungutan suara akhirnya dilanjutkan, diketahui bahwa penyelenggara telah menghapus bersih beberapa suara calon. Pasalnya, mereka meyakini ada beberapa penggemar yang melakukan kecurangan dan memberikan suara berkali-kali. Menipu, apakah Alexa kita perlu berbuat curang? Natalie sedang duduk di depan komputer. Melihat nominasi lainnya mendapat ratusan ribu suara sementara Alexa hanya dua dijit, Natalie mau tidak mau menunjukkan ketidakadilan tersebut. Sampai saat ini, penghargaan Adipurna selalu adil. Jika penyelenggara mengatakan seseorang curang, maka mereka curang, kata Gilang sambil memegang cangkir kopinya dan bersandar di kursi Natalie. Apa maksudmu, Natalie memelototi Gilang? Melihat reaksi istrinya, Gilang segera meletakkan cangkir kopinya dan duduk di sampingnya. Tentu saja saya tidak bermaksud mengatakan bahwa nyonya curang. Yang saya maksud adalah, seseorang dengan sengaja memberikan suara palsu kepada pesaingnya. Petik dua titik, Natalie menganggukkan kepalanya, itu hanya berarti 20% dari total. Apakah perlu? Bagaimana itu tidak perlu? Gilang mulai menjelaskan, mungkin kamu tidak menganggap 20 ini penting. Tapi, selama itu bisa menjadi faktor penentu hasil akhir, orang lain tidak akan bertindak bodoh. Kenapa tidak satu pertarungan untuk setiap suara yang bisa mereka peroleh? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Natalie bertanya dengan nada frustrasi sambil melihat suara Alexa. Dia hanya pernah menjadi manajer seorang model, jadi dia tidak tahu banyak tentang industri film dan televisi. Ada banyak metode curang yang tidak dia sadari. Saat ini, masih mustahil untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Gilang menjawab dengan nada datar. Jadi, Alexa tidak bisa berbuat apa-apa selain menyalahkannya? Ini mungkin bukan hal yang buruk, kata Gilang dengan maksud yang lebih dalam. Natalie tidak mengerti apa yang dipikirkan Gilang, dia hanya mempercayai suaminya. Tapi, mau tak mau dia merasa sedikit cemas. Bagaimanapun juga, ini menentukan apakah Alexa akan memenangkan penghargaan secara adil. Sudah cukup, kita harus percaya pada nyonya dan beristirahat. Gilang memperhatikan Natalie masih terlihat bermasalah, jadi dia langsung mengangkatnya ke dalam pelukannya. Gilang, aku hampir lupa, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu, kata Gilang lembut setelah dia membaringkannya di ranjang empuk. Hah, saya sudah diskusi dengan orang tua saya. Saya ingin keluarga ding, dual income, no kids. Natalie tertegun sejenak sebelum dia bertanya, apakah karena aku tidak bisa hamil? Sudah berapa lama kita menikah? Belum punya anak itu wajar. Banyak pasangan yang belum punya anak sampai mereka menikah beberapa tahun. Apa maksudnya kamu tidak bisa hamil? Gilang mau tidak mau memukul kepalanya. Bisakah kamu berhenti berasumsi kalau kamu tidak bisa hamil? Bagaimana kalau aku yang punya masalah? Kamu kuat dan sehat, bagaimana kamu bisa mendapat masalah? Nah, itu yang kukatakan pada orangtuaku. Aku bilang pada mereka ada yang tidak beres dengan diriku, supaya mereka tidak berpikiran aneh-aneh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.